Bismillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Networking Academy Cisco Introduction to Cyber Security Bab 1 Pentingnya keamanan cyber Pendahuluan Pentingnya keamanan cyber Bab ini akan menjelaskan apa itu cyber security Keamanan cyber Dan mengapa permintaan akan profesional di bidang cyber security meningkat Bab ini juga menjelaskan apa itu identitas data online Anda Dimana itu dan mengapa hal itu menarik bagi penjahat cyber Bab ini juga membahas apa itu data organisasi Mengapa data itu harus dilindungi Juga membahas siapa penyerang cyber Dan apa yang mereka inginkan Para profesional di bidang cyber security harus memiliki keterampilan yang sama dengan para penyerang di dunia maya Tetapi para profesional cyber security harus bekerja dalam batas-batas hukum Lokal, regional, nasional, dan internasional Profesional di bidang cyber security juga harus menggunakan keterampilan mereka secara etis Juga termasuk di dalam bab ini Konten yang secara singkat menjelaskan perang cyber Dan mengapa negara dan pemerintah membutuhkan profesional di bidang cyber security ini Untuk membantu melindungi warga dan infrastruktur mereka Ada Empat Sasaran Atau pokok bahasan Yang akan dibahas di bab ini Yang pertama Data pribadi Menjelaskan karakteristik dan nilai data pribadi Mendefinisikan data pribadi Menjelaskan mengapa data pribadi menguntungkan bagi peratas Kedua Data organisasi Menjelaskan karakteristik dan nilai dalam organisasi Menjelaskan jenis data yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi Menjelaskan dampak pelanggaran keamanan Yang ketiga Penyerang dan tenaga profesional di bidang keamanan cyber Menjelaskan ciri dan motivasi penyerang cyber Serta masalah hukum dan etika tenaga profesional keamanan cyber Menjelaskan karakteristik dan motivasi penyerang Bagian 4 Perang cyber Menjelaskan karakteristik dan tujuan perang cyber Menjelaskan perang cyber Dan penutup Simpulan Data pribadi Pendahuluan data pribadi Apa itu data pribadi? Jaringan informasi elektronik yang terhubung telah menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing Semua jenis organisasi Seperti lembaga medis Keuangan dan pendidikan Menggunakan jaringan atau network Dalam menjalani kehidupan secara efektif Mereka memanfaatkan jaringan dengan mengumpulkan Memproses Menyimpan dan berbagi sejumlah besar informasi digital Semakin banyak informasi digital yang dikumpulkan dan dibagikan Perlindungan informasi ini menjadi semakin vital bagi keamanan nasional dan stabilitas ekonomi kita Cyber security atau keamanan cyber sendiri Adalah suatu perlindungan sistem dan jaringan data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya Pada tingkat pribadi Anda perlu melindungi identitas Anda Data Anda Dan perangkat komputasi Anda Di level perusahaan Adalah tanggung jawab semua orang untuk melindungi reputasi, data, dan pelanggan di perusahaan tersebut Di tingkat negara Keamanan nasional dan keselamatan dan kesejahteraan warga negara dipertaruhkan Identitas online dan offline Anda Karena waktu kita banyak dihabiskan online Data Anda baik data online maupun offline Sangat berpengaruh kepada hidup Anda Identitas offline adalah Orang yang berinteraksi dengan teman dan keluarga Setiap hari Seperti di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja Mereka tahu informasi pribadi Anda Seperti nama, usia, atau tempat tinggal Bentuk, salah satu bentuk dari identitas offline Anda itu seperti KTP, SIM, paspor Identitas online Anda adalah siapa Anda di dunia maya Atau identitas Anda selama berselancar di dunia maya Identitas online Anda adalah cara Anda menampilkan diri kepada orang lain secara online Identitas online ini seharusnya hanya mengungkap sejumlah informasi tentang Anda Anda harus berhati-hati ketika memilih nama pengguna atau alias name Untuk identitas online Anda Nama pengguna tidak boleh menyertakan informasi pribadi apapun Nama pengguna ini tidak boleh membuat orang asing berpikir bahwa Anda adalah target yang mudah Untuk kejahatan dunia maya atau menarik perhatian dari penjahat tersebut Data Anda Setiap informasi tentang Anda dapat dianggap sebagai data Anda Informasi pribadi ini dapat secara unik mengidentifikasi Anda sebagai individu Data ini termasuk gambar dan pesan yang Anda tukarkan dengan keluarga dan teman Anda secara online Informasi lain seperti nama, nomor jaminan sosial, tanggal dan tempat lahir Atau nama gadis ibu Diketahui oleh Anda dan digunakan untuk mengidentifikasi Anda Informasi seperti informasi medis, pendidikan, keuangan dan pekerjaan Juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi Anda secara online Medical Record Setiap kali kita pergi ke klinik dokter Biasanya lebih banyak informasi yang akan ditambah ke catatan rekamedis Atau catatan kesehatan elektronik Resip dari dokter keluarga menjadi bagian dari IHR atau IMR Anda IHR atau IMR Anda mencakup kesehatan fisik Kesehatan mental Dan informasi pribadi lainnya yang mungkin tidak terkait secara medis Misalnya, jika Anda memiliki counseling sebagai seorang anak ketika ada perubahan besar dalam keluarga Ini akan berada di suatu tempat dalam catatan khusus di rekamedis Anda Selain rewayat rekamedis Informasi pribadi Anda dan informasi pribadi Anda IHR juga dapat mencakup informasi tentang keluarga Anda Perangkat medis seperti fitness bench menggunakan platform cloud untuk memungkinkan transfer secara near-kabel Penyimpanan dan menampilkan data klinis seperti detak jantung, tekanan darah, dan gula darah Perangkat ini dapat menghasilkan sejumlah besar data klinis yang dapat menjadi bagian dari catatan rekamedis Anda Education record atau catatan atau rewayat pendidikan Di sini, catatan itu berisikan mengenai tentang nilai, nilai IPK, nilai ujian, kehadiran Anda, kursus yang diambil, penghargaan, dan laporan disiplin apapun yang mungkin ada dalam catatan pendidikan Anda Catatan ini juga mencakup informasi kontak, catatan kesehatan, catatan pendidikan, termasuk program pendidikan individual Anda Employee, employment, dan financial record Atau catatan atau rewayat pekerjaan dan keuangan Catatan keuangan Anda dapat mencakup informasi tentang penghasilan dan pengeluaran Anda Selain itu, ada terdapat juga catatan pajak Yang mencakup juga slip gaji, laporan kartu kredit, peringkat kredit Anda, dan informasi perbankan lainnya Informasi pekerjaan Anda dapat mencakup juga pekerjaan Anda di masa lalu Biasanya kalau di HRD itu, mereka juga merekod tracing Anda melalui media-media sosial Anda Untuk mengetahui bagaimana sih sifat dan sikap Anda Di manakah data Anda? Semua informasi ini tentang Anda Ada berbagai undang-undang yang melindungi privasi dan data Anda di negara Anda Misalkan kalau di Indonesia itu terkenal dengan cyber lawnya, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Tapi, apakah Anda mengetahui di manakah data Anda? Misalkan saat Anda mengunjungi dokter Data percakapan Anda Keluhan-keluhan Anda Cek lab Termasuk juga Cek jantung EKG Suhu Dan sebagainya Itu akan dicatat di medical record Pencatatan ini digunakan untuk klaim asuransi Dan dari pihak asuransi juga Diuntungkan agar Asuransi ini tepat sasaran Selain itu, ada kartu loyalitas toko Toko akan mencatat Apa-apa saja yang Anda beli Mitra pemasaran menggunakan profil Anda untuk menargetkan iklan Hal ini kurang lebih juga seperti Online shop Dimana saat kita sering browsing barang-barang tertentu Barang-barang yang akan kita inginkan akan selalu muncul Di pencarian atau di berandanya Selain itu Tahukah Anda mengenai gambar online? Gambar yang Anda kirimkan itu Dapat dimiliki oleh banyak orang Bisa saja orang tersebut menyimpan Ataupun mengambil tangkapan layar Dari foto profil Anda Perangkat komputer Anda Perangkat komputasi Tidak hanya menyimpan data Anda Sekarang perangkat ini telah menjadi portal ke data Anda Dan menghasilkan informasi tentang Anda Kecuali Anda memilih untuk menerima laporan Berupa laporan kertas atau hard copy Untuk semua akun Masalahnya Data yang kita dapatkan selama ini adalah data digital Anda menggunakan perangkat komputasi Anda Untuk menghasilkan data tersebut Jika Anda ingin salinan digital Dari Dari Pernyataan kartu kredit terbaru Atau laporan dari kartu kredit terbaru Anda menggunakan perangkat komputasi Anda Untuk menghasilkan situs web Penerbit kartu tersebut Kartu kredit tersebut Jika Anda ingin Jika Anda ingin membayar tagihan kartu kredit Anda Secara online Anda pastilah mengakses situs web bank tersebut Untuk mentransfer Dana menggunakan perangkat komputasi Anda Selain memungkinkan Anda untuk mengakses informasi Anda Perangkat komputasi juga akan menghasilkan informasi Tentang Anda Dengan informasi tentang Anda ini Data pribadi Anda akan menjadi Akan menjadi keuntungan bagi peretas Peretas akan bisa melihat Apa sih Kesenangan Anda Apa sih yang Anda belanjakan Data pribadi sebagai target Apa sih tujuan Data pribadi Anda dijadikan sebagai target Tujuan pertama Mereka menginginkan uang Anda Yang kedua Mereka menginginkan identitas Anda Mereka menginginkan identitas Anda Bagaimana cara penjahat mendapatkan uang Anda Setidaknya ada dua cara Yaitu melalui kredensial online Dan skema kreatif Kredensial online ini Yaitu memberi pencuri Atau penjahat ini Akses ke akun Anda Misalkan yang terjadi Pada American Airlines United Waktu kredensial online mereka dihack Setidaknya ada 10.000 penerbangan secara gratis Yang mereka gunakan Yang kedua Melalui skema kreatif Yaitu mengelabui Anda Agar mentransfer uang ke teman atau keluarga Ini seperti yang terjadi Sehingga sampai sekarang juga Misalkan ada berita Bohong Atau berita Atau kabar duka Yang menimpa saudara Anda Yang sedang Yang kecelakaan Sebenarnya tidak ada terjadi kecelakaan Mereka merujuk Anda Untuk mentransfer uang ke rekening mereka Tujuan kedua Mereka menginginkan identitas Anda Selain mencuri uang Anda Untuk keuntungan moneter Jangka pendek Para penjahat Menginginkan keuntungan jangka panjang Dengan mencuri identitas Anda Sebagai contoh Ketika biaya medis meningkat Pencurian identitas medis juga meningkat Pencuri identitas Mencuri asuransi medis Anda Dan menggunakan manfaat medis Anda Untuk diri mereka sendiri Dan prosedur medis ini Sekarang ada dalam Catatan rekan medis Anda Contoh keduanya itu Prosedur pengajuan pajak tahunan Dapat bervariasi dari suatu negara ke negara lain Namun penjahat cyber melihat waktu ini Sebagai peluang Sebagai contoh Orang-orang Amerika Perlu mengajukan pajak 15 April setiap tahun Internal Revenue Service atau IRS Tidak memeriksa pengembalian pajak Terhadap informasi dari majikan hingga Juli Pencuri identitas dapat mengajukan pengembalian pajak palsu Atau pajak fiktif Dan mengumpulkan pengembalian uang Pelapor yang sah akan melihat Kapan pengembaliannya ditolak oleh IRS Dengan identitas yang dicuri Mereka juga dapat membuka rekening kartu kredit Dan menaikkan hutang atas nama Anda Ini akan menyebabkan Merusak pada peringkat kredit Anda Dan membuatnya lebih sulit Bagi Anda untuk mendapatkan pinjaman berikutnya Berikutnya Kredensial pribadi juga dapat mengarah pada data perusahaan dan akses data pemerintah Data organisasi Pendahuluan tentang data organisasi Jenis atau tipe-tipe dari data organisasi Jenis data organisasi itu terbagi atas dua yaitu Data tradisional dan internet of things dan big data Data tradisional terdiri dari data staff Kekayaan intelektual dan keuangan Data staff sendiri terdiri dari materi lamaran kerja Gaji, surat penawaran, perjanjian karyawan Selanjutnya kekayaan intelektual Di data tradisional terdiri dari hak patent, merk dagang, rencana produk, dan rahasia dagang Dan data selanjutnya adalah data keuangan Data keuangan terdiri dari laporan pendapatan, deraca keuangan, laporan arus kas dari organisasi tersebut Internet of things dan big data Dengan munculnya internet of things atau IOT Ada lebih banyak data yang dikelola dan diamankan IOT adalah jaringan benda-benda fisik seperti sensor dan peralatan yang berada di jaringan komputer tradisional Koneksi ini ditambahkan fakta untuk memperluas kapasitas penyimpanan dan layanan penyimpanan melalui cloud dan virtualisasi Mengarah pada pertumbuhan data yang eksponensial Data ini menciptakan minat baru dalam teknologi dan bisnis yang disebut big data Dengan kecepatan, volume, dan beragam data yang dihasilkan IOT Operasi arian bisnis, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data Ini yang sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Atau confidential integrity and availability Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang dikenal dengan trias CIA pada gambar pertama CIA adalah pedoman untuk keamanan informasi bagi suatu organisasi Kerahasiaan memastikan privasi data Anda dengan membatasi akses melalui enkripsi otentikasi Integritas memastikan bahwa informasi itu akurat dan dapat dipercaya Ketersediaan memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh orang yang berwenang Confidentiality Istilah lain untuk kerahasiaan adalah privacy Kebijakan perusahaan harus membatasi akses ke informasi kepada personel yang berwenang Dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang yang dapat melihat data ini Data dapat dikelompokkan menurut tingkat keamanan atau sensitivitas informasinya Misalnya, pengembang program Java tidak harus mengakses informasi pribadi semua karyawan Selain itu, karyawan harus menerima pelatihan untuk memahami praktik terbaik Dalam menjaga informasi sensitif untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dari serangan Metode untuk memastikan kerahasiaan termasuk inkripsi data ID nama pengguna, kata sandi, otentifikasi dua faktor Dan meminimalkan pemaparan informasi yang sensitif Integritas Integritas adalah akurasi, konsistensi, dan terpercaya selama siklus hidupnya Data harus tidak dapat diubah selama transit dan tidak diubah oleh entitas yang tidak sah Izin file dan kontrol akses pengguna dapat mencegah akses tidak sah Kontrol versi dapat digunakan untuk mencegah perubahan yang tidak sengaja oleh pengguna yang berwenang Jadangan harus tersedia untuk memulihkan data yang rusak Ceksam harus tersedia untuk memulihkan data yang rusak Dan ceksam hasing dapat digunakan untuk memverifikasi integritas selama transfer data Sebuah ceksam digunakan untuk memverifikasi integritas file Atau rangkaian karakter Setelah mereka ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan lokal Atau lewat internet Ceksam dihitung dengan fungsi hash Beberapa ceksam yang umum seperti MD5 SHA1 SHA256 SHA512 Fungsi hash menggunakan algoritma matematika untuk mengubah data menjadi nilai panjang yang tetap untuk mewakili data Seperti ditunjukkan gambar kedua Nilai hash Ada untuk perbandingan Dari nilai hash Data asli tidak dapat diambil secara langsung Misalnya jika Anda lupa kata sandi Kata sandi Anda tidak dapat dipulihkan dari nilai hash Sehingga kata sandi harus diatur ulang Ini misalnya Plain text Yang langsung di hash Menghasilkan nilai hash Setelah diundung Anda dapat meverifikasi integritasnya dengan meverifikasi nilai hash Dari sumber Dengan menghasilkan atau menggunakan kalkulator hash apapun Dengan membandingkan nilai hash Anda dapat memastikan bahwa file tersebut tidak dirusak atau rusak selama transfer Ketersediaan Memelihara peralatan Melakukan perbaikan terhadap perangkat keras Memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak Dan membuat cadangan memastikan ketersediaan jaringan dan data untuk pengguna imbrona Harus ada rencana untuk memulihkan dengan cepat dari bencana alam atau buatan manusia Peralatan atau perangkat lunak keamanan seperti firewall Melindungi dari waktu Karena Yang disebabkan oleh serangan Seperti menolak layanan Seperti menolak layanan Atau denial of service Penolakan layanan terjadi ketika penyerang berusaha membanjiri sumber daya Sehingga layanan tidak tersedia bagi pengguna Membandingkan data dengan nilai hash Pada eksperimen ini Anda akan menghasilkan nilai hash dari suatu file Dan menggunakan nilai hash untuk membandingkan integritas data Berikut kita coba saja dengan Muka Ini merupakan aplikasi yang dikembangkan sendiri Kita masukkan Kita coba dengan bahasa python Python Hash Kita ambil file yang ingin dicek nilainya Kita coba dengan File txt Hash txt Nama saya Kita coba Hash Dot txt Akan didapatkan nilai md5 nya Nilai sh a1 sh a256 sh a5.1.12 Berikut kita coba Gandakan Update file ini Apakah Data Masih memiliki integritasnya Hash Slash copy Oke Kita coba Python hash Kita ambil file Hash Spasi Strip Copy Ternyata file Tidak berubah Isi dari file Tidak berubah Integritasnya Karena Yang dinilai disini Merupakan nilai Dari Isi file Coba Isi file Kita Ubah Kita hilangkan H nya saja Kita coba Has Has Dot Txt Enter Ternyata nilainya Berubah F F E Belakangnya F4 F6 Ini depannya Ini depannya 3D F4 Makanya 39 Berikut juga Dengan nilai SHA1 Terdapat perubahan Sh256 Berbeda juga Dan nilai SH512 Cukup berbeda Coba kita Ganti Seharusnya Ini File pertama Seperti ini Kita ubah Jadi Z Simpan Lalu kita Cek Terdapat Perbedaan juga Dengan Yang nilai Huruf H Dipada Hyruhafit Diubah Juga Di File Pertama Sekali Tadi Kita coba Yang masih Murni 3D 78 800 039 Begitu Juga Dengan nilai SHA1 256 Dan 512 11 Dapat Perbedaan Sekarang Kita Coba Dengan File Gambar Kita Cari Nilai Hash Dari Isi Gambar Ini Python Hash Sekarang Kita Masuk Kena IMG IMG .gpg Lalu Kita coba Kita Ubah Kita Compress File Kita Reset Aja Atau Kita Compress Compress Aja Menjadi File Email Dari Dari 94,5 KB Kita Compress Menjadi 5,37 KB Secara Dimensi pun Juga Berubah Z Kita Coba IMG .gpg Apakah Berubah Isinya Ternyata Ikut Berubah Juga B0 E33 Menjadi 88 B6 3 B88 Dari 4 F 4 AC Begitu Juga Dengan Nilai SH 1 5 A2 Menjadi 7 DC Dan Seterusnya 176 Menjadi F482 Dan Seterusnya Dan Nilai SH A5 12 9 C 6 88 Menjadi 8 E 04 F72 Ini Bisa Juga Dicoba Dari Siskonya Langsung Bisa MD5 MD4 SHA A1 Panama Tigger Elder CRC 32 Dampak dari sebuah pelanggaran keamanan Konsekuensi-konsekuensi dari sebuah pelanggaran keamanan Untuk melindungi organisasi dari setiap kemungkinan serangan cyber tidaklah mungkin dilakukan Karena beberapa alasan Keahlian yang diperlukan untuk menyiapkan dan memelihara jaringan jauh lebih mahal Menyerang akan selalu mencari cara untuk menargetkan jaringan Akhirnya serangan cyber bertarget akan berhasil Prioritasnya kemudian adalah seberapa cepat tim keamanan dari suatu perusahaan ataupun Anda dapat menanggapi serangan tersebut Untuk meminimalkan hilangnya data, downtime, dan pendapatan Berikut konsekuensi-konsekuensi akibat dari pelanggaran keamanan Yang pertama Hilangnya reputasi akibat aksi vandalism Anda tahu bahwa apapun yang dipostkan secara online dapat tersimpan atau hidup selamanya Bahkan jika Anda menghapus semua salinan yang Anda miliki Jika server Anda diretes, informasi rahasia pribadi dapat dipublikasikan Peretas atau grup-grup peretas tersebut dapat merusak situs perusahaan dengan memosting Informasi yang tidak benar dan merusak reputasi perusahaan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki dan dibangun Yang selanjutnya adalah kecurian Akibat dari kehilangan data yang berbutuh juga kehilangan tabungan dan pendapatan Kehilangan pendapatan Para peretas juga dapat menjatuhkan situs atau melakukan down terhadap situs web perusahaan yang menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan Jika situs web down untuk jangka waktu yang lama, perusahaan mungkin tampak tidak dapat diandalkan lagi dan kemungkinan kehilangan kredibilitas Selanjutnya kehilangan hak kekayaan intelektual Jika situs web atau jaringan perusahaan telah diretas atau dilanggar atau dicuri Ini dapat menyebabkan dokumen rahasia bocor, rahasia dagang terungkap, dan kekayaan intelektual dicuri Hilangnya semua informasi ini dapat menghambat pertumbuhan dan ekspansi perusahaan Biaya untuk setiap pelanggaran cukup jauh lebih besar daripada sekedar mengganti perangkat yang hilang atau dicuri Berinvestasi pada keamanan dan memperkuat keamanan fisik bangunan Perusahaan mungkin bertanggung jawab untuk menghubungi semua pelanggan yang terdampak akibat pelanggaran tersebut Dan mungkin harus bersiap untuk dilitigasi Dan semua gejorok ini, karyawan dapat memilih untuk keluar dari perusahaan Perusahaan mungkin perlu kurang fokus pada pertumbuhan dan lebih pada memperbaiki reputasinya Berikut contoh-contoh dari pelanggaran keamanan Pengelola atau perusahaan kata sandi online, yaitu Lespace Mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di jaringan pada Juli 2015 Ternyata peretas telah mencuri alamat email pengguna, pengingat kata sandi, dan has autentikasi Untungnya bagi para pengguna, para peretas tidak dapat memperoleh berangkas Atau database kata sandi yang dienkripsi oleh siapapun Meskipun ada pelanggaran keamanan Lespace masih dapat melindungi informasi akun pengguna Lespace membutuhkan verifikasi email atau autentifikasi multifaktor setiap kali ada login baru dari perangkat atau alamat IP yang tidak dikenal Peretas juga memerlukan kata sandi utama untuk mengakses akun Pengguna Lespace juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga akun mereka sendiri Pengguna harus selalu menggunakan kata sandi utama Yang memiliki kompleksitas tinggi dan mengubah kata sandi utama secara berkala Para pengguna harus selalu waspada terhadap serangan phishing Contoh serangan phishing jika penyerang mengirimkan email palsu yang mengaku dari Lespace Email tersebut meminta pengguna untuk mengklik tautan yang disematkan dan mengubah kata sandi Tautan di email mengarah ke versi palsu dari situs web yang digunakan untuk mencuri kata sandi Tautan di email mengarah ke versi palsu yang digunakan untuk mencuri kata sandi utama tersebut Pengguna tidak boleh mengklik tautan yang disematkan dalam email Pengguna juga harus berhati-hati dengan pengingat kata sandi mereka Pengingat kata sandi seharusnya tidak memberikan kata sandi Yang penting pengguna harus mengaktifkan otentikasi multifaktor jika tersedia untuk situs web manapun yang menawarkan Jika pengguna penyedia layanan sama-sama menggunakan alat dan prosedur yang tepat untuk melindungi informasi pengguna Data pengguna tetap dapat dilindungi bahkan jika terjadi pelanggaran keamanan Contoh selanjutnya Pembuat mainan bertanah tinggi untuk anak-anak Viteh Mengalami pelanggaran keamanan pada basis datanya pada November 2015 Pelanggaran ini dapat mempengaruhi jutaan pelanggan di seluruh dunia termasuk anak-anak Pembobolan data mengungkap informasi sensitif Termasuk nama pelanggan, alamat email, kata sandi, gambar, dan blok obrolan Tablet mainan telah menjadi target baru bagi peretas Pelanggan telah berbagi foto dan menggunakan fitur obrolan untuk memulai mainan tablet tersebut Informasi tidak diamankan dengan benar Dan situs web perusahaan tidak mendukung komunikasi SSL yang aman Meskipun pelanggaran tersebut tidak mengungkap informasi kartu kredit dan data identitas pribadi apapun Perusahaan tersebut ditangguhkan di bursa saham karena kekhawatiran atas peretasan tersebut begitu besar Viteh tidak melindungi informasi pelanggan dengan benar Dan itu terungkap selama masa pelanggaran Meskipun perusahaan memberitahu pelanggannya bahwa kata sandi mereka telah dihash Masih mungkin bagi peretas untuk menguraikan atau memparsing kata sandi tersebut Kata sandi dalam database diacak menggunakan fungsi hash MD5 Tetapi pertanyaan dan jawaban keamanan disimpan dalam teks biasa Sayangnya fungsi hash MD5 memiliki kerentanan yang diketahui Pertes dapat menentukan kata sandi asli dengan membandingkan dengan jutaan nilai hash yang telah dihitung sebelumnya Dengan informasi yang terungkap dalam pelanggaran data ini Penjahat dunia maya dapat menggunakannya untuk membuat akun email Mengajukan kredit dan melakukan kejahatan sebelum anak-anak cukup besar untuk bersekolah Untuk orang tua dari anak-anak Penjahat dunia maya dapat mengambil alih akun online Karena banyak orang menggunakan kembali kata sandi mereka di situs web dan akun yang berbeda Pelanggaran keamanan tidak hanya berdampak pada privasi pelanggan Tetapi juga merusak reputasi perusahaan Seperti yang ditunjukkan oleh perusahaan ketika kehadirannya di perusahaan saham ditangguhkan Bagi orang tua ini adalah seruan untuk lebih waspada Tentang privasi online anak-anak mereka Dan menuntut keamanan yang lebih baik untuk produk anak-anak Untuk produsen produk yang terhubung ke jaringan Mereka harus lebih agresif dan melindungi data dan privasi pelanggan Sekarang dan di masa depan Seiring dengan berkembangnya landscape serangan cyber Contoh selanjutnya adalah Perusahaan Equifax Perusahaan Equifax adalah suatu agen pelaporan kredit konsumen nasional di Amerika Serikat Perusahaan ini mengumpulkan informasi tentang jutaan pelanggan individu dan bisnis di seluruh dunia Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Skor kredit dan laporan kredit dibuat tentang pelanggan Informasi ini dapat mempengaruhi pelanggan ketika mereka mengajukan pinjaman dan ketika mereka mencari pekerjaan Pada September 2017 Equifax secara terbuka mengumumkan adanya pelanggaran data Para penyerah mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat unak aplikasi web Apache Struts Perusahaan yang dipercaya bahwa data pribadi sensitif konsumen Amerika Serikat Oleh penjahat dunia Dunia maya antara Mei dan Juli 2017 Data pribadi tersebut mencakup nama lengkap pelanggan Nomor jaminan sosial Tanggal lahir, alamat dan informasi identitas pribadi Anda Ada bukti bahwa pelanggaran tersebut mungkin mempengaruhi pelanggan di Inggris Raya dan Kanada Equifax membuat situs web khusus yang memungkinkan konsumen untuk menentukan apakah informasi mereka telah disusupi Dan untuk mendaftar untuk pemantau kredit dan pelindungan pencurian identitas Menggunakan nama domain baru alih-alih menggunakan subdomain dari equifax.com Hal ini memungkinkan pihak yang melakukan kejahatan untuk membuat situs web yang tidak sah dengan nama yang mirip Situs web ini dapat digunakan sebagai bagian dari skema phishing untuk mengelabui Anda dan agar memberikan informasi pribadi Lebih lanjut, seorang karyawan dari Equifax memberikan tautan web yang salah di media sosial untuk pelanggan yang merasa ragu-ragu Untungnya situs web ini dihentikan dalam waktu 24 jam Itu dibuat oleh individu yang menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengekspos kerentanan yang ada di halaman respon equifax Sebagai konsumen yang peduli, Anda mungkin ingin segera memverifikasi jika informasi Anda telah disusupi Sehingga Anda dapat meminimalkan dampaknya Dalam masa krisis, Anda mungkin tertipu untuk menggunakan situs web yang tidak sah Anda harus berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi sehingga Anda tidak menjadi korban lagi Selain itu, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi dari akses yang tidak sah Perusahaan perlu secara teratur menambal dan memperbarui perangkat lunak mereka untuk mengulangi eksploitasi kerentanan yang diketahui Pegawai mereka harus dididik dan diinformasikan tentang prosedur untuk melindungi informasi dan apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran Sayangnya, korban sebenarnya dari pelanggaran ini adalah individu yang datanya mungkin telah nyertas Dalam hal ini, Equifax memiliki beban melindungi data konsumen yang dikumpulkan saat melakukan pemeriksaan kredit Karena pelanggaran tidak memilih untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Equifax Konsumen harus mempercayai perusahaan untuk menjaga informasi yang dikumpulkan Lebih lanjut, penyerang dapat menggunakan data ini untuk mengasumsikan identitas Anda Dan sulit untuk membuktikan sebaliknya karena baik penyerang maupun korban mengetahui informasi yang sama Dalam situasi ini, yang paling dapat Anda lakukan adalah waspada saat Anda memberikan informasi identitas pribadi melalui internet Periksa laporan kredit Anda secara terjadwal dan teratur sebulan sekali atau sekali per kuartal Segera laporkan informasi palsu apapun seperti pengajuan kredit yang tidak Anda lakukan Atau pembelian di kartu kredit yang tidak Anda lakukan Penyerang dan profesional di bidang cyber security Profil dari seorang penyerang cyber Jenis-jenis dari penyerang Penyerang adalah individu atau kelompok yang mencoba mengeksploitasi kerentanan untuk keuntungan pribadi atau finansial Penyerang tertarik pada segala hal ini, mulai dari kartu kredit hingga desain produk dan apapun yang bernilai Jenis-jenis dari penyerang ini Yang pertama adalah amatiran Biasa disebut juga skrip kidi Yaitu orang yang dengan sedikit keahlian atau tidak memiliki keahlian Beberapa hanya ingin tahu Sementara yang lainnya berusaha untuk menunjukkan keahlian dan menyebabkan kerugian Biasanya menggunakan alat bantu yang standar, namun dapat merusak database yang dimiliki oleh pribadi maupun perusahaan Biasanya mereka juga menggunakan alat bantu yang ada atau petunjuk yang ditemukan secara online Biasanya mereka dari hasil searching di web Menggunakan untuk menyerang target Jenis keduanya adalah hacker atau disebut juga peretas Yaitu adalah penyerang yang membobol masuk ke komputer atau jaringan untuk mendapatkan akses Hacker sendiri setidaknya terbagi tiga jenis Yaitu yang pertama White Hat Hacker atau bertopi putih Gray Hat Hacker atau bertopi abu-abu Dan Black Hat Hacker bertopi hitam Topi putih adalah penyerang yang membobol masuk ke sistem dengan izin untuk mendapatkan kelamahan Sehingga keamanan sistem dapat ditingkatkan Ini seperti salah satu online shop yang terkenal juga yang pernah membuat acara sayembara untuk menemukan kelemahan dari sistem mereka Mereka juga memberikan izin bagi peserta lomba untuk membobol keamanan mereka Bedanya dengan Gray Hat Gray Hat ini tidak memiliki izin untuk mengakses dan membobol keamanan data tersebut Ini pernah saya lakukan saat dulu ujian akhir dari suatu mata kuliah untuk membobol salah satu website pemerintah Hanya sebatas ingin tahu saja database namun tidak merusak Selanjutnya adalah Black Hat Hacker Mereka memanfaatkan kerentanan apapun untuk keuntungan pribadi, keuangan, atau politik yang ilegal Ini dulu pernah kejadian dan sering sekali kejadian Pernah kejadian pada heboh-heboh dulu itu masalah Wikileaks Yang dibobol oleh Snowden yang membocorkan data kejahatan Amerika Selanjutnya adalah peretas terorganisasi Yaitu organisasi penjahat cyber, aktivis Yang melakukan sabotase Yang melakukan sabotase untuk kepentingan negaranya dan mendapatkan informasi tersebut Ternyata teroris atau peretas yang didukung negara Ancaman internal dan eksternal Ancaman yang mungkin terjadi itu berasal dari internal maupun eksternal Dari internal sendiri mungkin berasal dari karyawan dan mantan karyawan Staff kontak maupun mitra terpercaya Dari karyawan maupun staff kontak Mungkin saja mereka salah menangani data rahasia Tidak sengaja mungkin untuk menyebar luaskan data atau terpancing oleh hacker Mengancam operasi server internal dan perangkat infrastruktur jaringan Juga memfasilitas serangan dari luar dengan menyambungkan media USB yang terinfeksi ke dalam sistem komputer perusahaan Secara tidak sengaja mengundang malware masuk ke jaringan melalui email dan situs web berbahaya Dapat menyebabkan kerusakan besar karena akses yang langsung Bisa saja mitra terpercaya kita memasang suatu aplikasi yang telah terinfeksi virus Sehingga data yang dari perusahaan kita bisa bocor Bisa saja dilakukan oleh staff yang mengakses suatu situs Atau mendapatkan email yang langsung mengunduh dan menginstall malware-malware tersebut Berikutnya ancaman dari luar atau eksternal Biasanya mereka-mereka itu berasal dari hackers dan penyerang yang terorganisasi Seperti yang telah dijelaskan di sub-bub sebelumnya Mereka mengeksploitasi kerentanan dalam jaringan dan perangkat atau perangkat komputer Biasanya juga menggunakan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses Bisa saja mereka membujuk dari karyawan di suatu perusahaan Untuk memberikan seperti password wifi Atau kode rahasia atau password Untuk mengakses data atau database tersebut Setelah menjelaskan mengenai penyerang dan profesional di bidang cyber security Kita lanjutkan ke perang cyber Overview dari perang cyber Apa itu perang cyber? Dunia maya telah menjadi dimensi yang penting dari peperangan Di mana negara dapat melakukan konflik Tanpa bentrokan melalui pasukan dan mesin perang Ini memungkinkan negara-negara dengan kehadiran militer yang minim Sekuat negara-negara lainnya di dunia maya Cyber warfare adalah konflik berbas internet Yang melibatkan penetrasi sistem komputer dan jaringan negara lainnya Bisa juga berarti konflik menggunakan dunia maya Para penyerang ini memiliki sumber daya dan keahlian untuk meluncurkan serangan Besar-besaran berbasis internet terhadap negara lain Untuk menyebabkan kerusakan atau mengganggu layanan Seperti mematikan jaringan listrik Selain itu juga dapat melakukan isolasi internet Agar negara tersebut terputus koneksi internetnya Contoh serangan yang disponsori negara melibatkan malware Adalah Stuxnet yang dirancang untuk merusak pabrik pengayaan nuklir Iran Malware Stuxnet ini tidak membajak komputer yang ditargetkan untuk mencuri informasi Namun dirancang untuk merusak peralatan listrik yang dikendalikan oleh komputer Itu menggunakan pengkodean modular yang diprogram untuk mendapatkan tugas tertentu dalam malware Itu menggunakan sertifikat digital curian Untuk sehingga serangan itu tampak bisa lolos untuk ke sistem Tujuan dari Perang Saber Biasanya digunakan untuk mendapatkan keuntungan atas lawan negara atau pesaing Pesaing sebuah negara dapat terus menyerang suatu negara lainnya Untuk mendapatkan rahasia pertahanan Mengumpulkan informasi untuk teknologi dan mempersempit kesenjangan di bidang industri dan militer Selain kegiatan spionase di bidang industri dan militer Mereka juga mensabotase negara lain dan membahayakan nyawa negara yang ditargetkan Misalnya menyerang dan mengganggu kinerja kerja dari pembagi listrik Lalu setelah listrik terganggu Menyebabkan transaksi juga ikut terganggu Baik transaksi barang dan jasa Pasien juga di rumah sakit tidak dapat terlayani Akses internet juga terganggu Penyerang dapat berpura-pura menjadi user yang sah untuk mengakses informasi yang sensitif Jika pemerintah tidak dapat menangani kecurian data ini Maka pemerintah akan kehilangan kepercayaannya Untuk melindungi masyarakatnya Sehingga akan timbul gejolak politik Jadi penyerang ini mempengaruhi keyakinan masyarakat terhadap pemerintah Tanpa secara fisik menginfansi negara yang ditargetkan Ringkasan BAP Di dalam bab satu ini telah mendefinisikan Yang pertama adalah mendefinisikan apa itu data pribadi Menjelaskan karakteristik dan nilai data pribadi Menjelaskan karakteristik dan nilai data dalam suatu organisasi Menjelaskan dampak pelanggaran keamanan Menjelaskan karakteristik dan motivasi dari penyerang Menjelaskan masalah hukum dan etika yang dihadapi tenaga profesional Dalam keamanan cyber Juga menjelaskan karakteristik dan tujuan dari perang cyber Juga menjelaskan karakteristik dan tujuan dari penyerang